Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sudir Asat Channel dalam video kali ini saya mau cerita tentang bagaimana cara bikin burung darah rasa kicap asin masakan hongkong simpel dan mudah dipraktekan ya teman-teman dan bahan-bahannya itu 3 ekor burung darah terus aku siapkan bumbu-bumbunya itu ini kalau di hongkong namanya fajifako terus ada kulit jeruk kering kalau di hongkong kau bayi ya teman-teman terus ada 3 siung bawang putih dikeprek begitu saja dikeprek utuh terus ada jahe 1 cuil jahe jadi dikeprek begitu saja dan sedikit gula batu ya teman-teman dan aku siapkan ini kecap asin kecap asinnya belinya itu biasanya di supermarket ataupun di toko-toko hongkong itu juga banyak dan burung darahnya aku biasanya beli di pasar ya teman-teman burung darah pertama kita cuci bersih seperti mencuci daging ayam daging ayam begitu ya teman-teman jadi seperti ini kita cuci sampai bersih biar tidak amis kita lumuri garam saat mencuci burung darahnya tadi ya teman-teman biar rasanya tidak amis jadi aku kalau mencuci ayam burung darah gitu aku lumuri dengan garam kemudian aku siapkan panci kecil ya teman-teman dan aku kasih tiga mangkok air tiga mangkok makan air kalau di hongkong mangkok kecil itu lalu kecap asinnya aku kasih setengah mangkok kecap asin kemudian dengan air dingin bumbu-bumbunya semua bumbunya aku masukkan ke dalamnya setelah itu aku tunggu dulu sampai mendidih setelah mendidih seperti ini kemudian burung darahnya aku masukkan satu per satu ya teman-teman jadi aku masak dengan api besar 10 menit ya teman-teman jadi dimasak dengan api besar 10 menit jangan lupa bolak-balik dibolak-balik ya teman-teman biar bumbunya itu lupa dibolak-balik seperti ini ya teman-teman biar sampai merendam seperti itu biar rasanya nanti bumbu-bumbunya rasanya bisa meresap ke dalam burung darahnya ini lalu kita masak dengan api besar 10 menit ya teman-teman nah seperti ini kemudian setelah 10 menit kita kecilkan apinya terus kita masak dengan api kecil 20 menit dan setelah setengah jam lalu kita matikan kompornya apinya lalu kita rendam di situ saja sampai 2 sampai 3 jam ya teman-teman jadi seperti ini dan ini tuh sudah siap di hidangan tapi kita ungkep di dalamnya sampai sampai 3 ataupun 2 jam ya teman-teman biar semuanya dan rasanya itu meresap ke dalam burung darahnya ini ini tuh mudah dan sangat simple dipraktekan ya teman-teman jadi begini dan ini tuh tidak amis ya teman-teman setelah dingin setelah dingin lalu kita angkat lalu kita potong-potong biasanya aku memotongnya itu satu burung darah aku potong menjadi empat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati